Intro Selamat pagi anak-anak ibu di pagi hari ini kita bertemu di mata pelajaran ekonomi Nah di hari ini pembahasan kita yaitu masih di bab yang sama dengan minggu lalu yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Namun di hari ini kita masuk di sub bab terakhir yaitu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang Nah silahkan simak video yang ibu berikan, tetap semangat, salam sehat, salam SFD Selamat pagi anak-anak ibu kelas 11 Di pagi hari ini kita akan melanjutkan di bab pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Namun di sub yang terakhir Nah di pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini Siswa diharapkan dengan sikap yang penuh semangat dan jujur mampu menganalisis permasalahan pembangunan ekonomi Dan yang kedua mampu mendeskripsikan kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya Nah permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang Nah disini ibu sediakan empat gambar Kira-kira apa yang terpikir di benak kalian Permasalahan apa yang menggambarkan permasalahan pembangunan di negara berkembang Melalui empat gambar yang ibu berikan Ada pemukiman kumuh, ada pemukiman padat penduduk Nah kita masuk ke materi kita hari ini Permasalahan pembangunan ekonomi Nah masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang pada dasarnya berbeda dengan negara maju Sementara negara-negara maju mengalami kurangnya permintaan yang menghambat pertumbuhan output Negara-negara berkembang mengalami kurangnya elastisitas penawaran yang menghalangi pertumbuhan ekonomi Nah di negara-negara berkembang terutama mereka yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi Kelebihan penawaran tenaga kerja adalah fitur umum Ekstrimnya bahwa produktivitas marginal mereka nol dan kadang-kadang negatif Nah ini adalah permasalahan yang pertama yang dialami oleh negara berkembang Ketergantungan pada sektor pertanian atau primer Negara-negara berkembang umumnya sangat bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan Bahkan ada negara yang sangat bergantung pada hasil satu komoditas pertanian saja Perekonomian ini disebut dengan perekonomian monokultur Permasalahan yang kedua yaitu rendahnya tingkat produktivitas Rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari pendapatan domestik bruto per kapita Atau PDB per pekerja yang sangat kecil Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kehidupan Dan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia Terutama bagi orang-orang yang berpendidikan rendah Selanjutnya ketergantungan besar dan kerentanan dalam hubungan internasional Kondisi domestik perekonomian negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian lainnya Khususnya negara-negara maju Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan agregat Membuat perekonomian sangat mengandalkan pasar ekspor Tetapi yang diekspor umumnya barang-barang primer Ketergantungan pada negara-negara maju juga terjadi dalam bidang industri Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada negara-negara maju Sebab bahan bakunya atau bahan dasarnya harus diimpor Yang keempat Pasar dan informasi yang sempurna Keberadaan pasar di negara berkembang juga memberi informasi yang tidak lengkap Struktur pasar, barang dan jasa umumnya tidak sempurna Monopoli dan oligopoli bisa terjadi di pasar barang Monopsoni dan oligopsoni dapat terjadi di pasar faktor produksi Informasi hanya dikuasai oleh sekelompok kecil penguasa Yang mempunyai hubungan baik dengan birokrasi Keadaan ini menyebabkan konsumen sering dirugikan Nah, aku di kelas 10 kalian sudah mempelajari apa itu Pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni Nah, pasar monopoli dimana hanya ada satu penjual dan banyak pembeli Inilah yang menyebabkan informasi yang diberikan oleh penjual Tidak sempurna kepada konsumen Dan yang kelima Yaitu tingginya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran di negara berkembang sangat tinggi Angka pengangguran akan semakin besar Bila diukur dengan angka under employment Penyebab tingginya tingkat pengangguran adalah Laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi di satu pihak Dan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja di pihak lain Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja Berhubungan dengan rendahnya tingkat penanaman modal Khususnya di sektor-sektor industri dan jasa modern Selanjutnya ada rendahnya tingkat kehidupan Rendahnya tingkat kehidupan Terutama dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar Seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan Laporan UNDP yang mengurusi tentang peningkatan kehidupan Mengindakasikan bahwa Lebih 1 miliar penduduk negara berkembang Hidup dalam kondisi miskin, kekurangan giji, dan kondisi kesehatan yang buruk Selain itu, tingkat pendidikan yang masih sangat rendah Bahkan masih banyak penduduk negara berkembang yang masih buta asara Yang ketujuh, tingginya pertambahan penduduk Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang 2-4 kali lipat pertambahan penduduk negara-negara maju Jadi, kebanyakan penduduk dunia sebesar 75% merupakan penduduk negara berkembang Tingginya tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang Telah menimbulkan masalah-masalah besar Terutama berkaitan dengan penyediaan pangan, kesempatan kerja, perumahan, pendidikan, dan kesehatan Nah, itu adalah tujuh masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya Sebelum kita masuk, kita akan lihat kebijakan dan strategi pembangunan Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Nah, kita masuk ke visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 Ada pun visinya yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur Dimana yang dimaksud dengan mandiri, kita mampu berdiri sendiri, maju Kita bisa melakukan sesuatu dengan baik, adil, dimana masyarakat ada pemberataan dan kemakmuran dan tingkat kesejahteraan yang tinggi Misi pembangunan nasional Yang pertama, mewujudkan masyarakat berahal amulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila Selanjutnya, mewujudkan bangsa yang berdaya saing Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Dan yang terakhir, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional Strategi untuk melaksanakan visi dan misi Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode 5 tahunan Atau RPJM dengan skala prioritas dan strategi pembangunan Yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode sebelumnya Yang pertama yaitu Rencana pembangunan jangka menengah ke satu Dilaksanakan pada tahun 2005-2009 Dimana diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang Yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai Yang adil dan demokratis dan tingkat kesejahteraan rakyat meningkat Dan yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah ke dua Dilakukan pada tahun 2010-2014 Ditujukan untuk lebih memantapkan pendataan kembali Indonesia di segala bidang Dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Termasuk pengembangan kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian Dan yang ketiga, ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif Perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas Serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat Dan yang terakhir, yaitu yang keempat Ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur Melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang Dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh Berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Selanjutnya, kebijakan umum pembangunan nasional Kebijakan yang pertama, yaitu Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan Dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi Yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran Yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia Dan yang kedua, untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan Dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum Penghapusan segala macam diskriminasi Pengakuan dan penerapan hak asasi manusia Serta kebebasan yang bertanggung jawab Dan yang terakhir, untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang Termasuk pengurangan kesenjatan pendapatan Pengurangan kesenjatan pembangunan antar daerah Termasuk desa, kota, dan kesenjangan gender Selanjutnya, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi Nah, disini ada tiga indikatornya Yaitu indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran Kita akan bahas satu persatu dimulai dari indikator moneter Indikator moneter Yang pertama ada pendapatan per kapita Pendapatan per kapita adalah indikator moneter Atas setiap kejadian ekonomi penduduk Suatu negara, indikator pendapatan per kapita ini mempunyai beberapa kelemahan Seperti ketidakmampuan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh Dan yang kedua adalah kesejahteraan ekonomi bersih Indikator pembangunan yang menyempurnakan metode perhitungan GNP Dengan koreksi positif dan koreksi negatif Koreksi positif mengharuskan adanya perhatian terhadap waktu senggang Dan perkembangan sektor informal Sementara itu koreksi negatif berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan hidup Nah, yang selanjutnya adalah indikator non-moneter Indikator non-moneter diambil dari beberapa hal pokok Yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Nah, yang pertama yaitu indikator sosial Antara lain mencakup indikator tingkat harapan hidup Konsumsi protein hewani Perkapita, presentasi anak-anak yang belajar di sekolah dasar Menengah dan kejujuruan Jumlah surat kabar, telepon dan radio Dan konsumsi energi perkapita Dan yang kedua, indeks kualitas hidup Indeks ini diperkenalkan oleh Morris D. Morris Indeks kualitas hidup mencakup indikator tingkat harapan hidup Angka kematian bayi dan tingkat melek huruf Dan yang ketiga yaitu indikator campuran Indikator campuran mencakup indikator Susenas Inti dan Indeks Pembangunan Manusia Yang pertama yaitu indikator Susenas Inti Merupakan indikator kesejahteraan yang dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 1992 Indikator ini mencakup aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana, fertilitas, ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses kesehatan Dan yang kedua, indeks pembangunan manusia Diukur berdasarkan indikator tingkat harapan hidup Tingkat melek huruf dan pendapatan real per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli atau keseimbangan kemampuan berbelanja Sekian pembelajaran Nah di materi hari ini kira-kira nilai SFD apa yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian Tetap semangat, jaga kesehatan, salam SFD